Kepulan asap masih menyelimuti TPA Rawakucing di daerah Neglasari, Kota Tanggerang, Banten. Hingga minggu siang, proses pemadaman masih dilakukan oleh tim BBPD Kota Tanggerang bersama tim gabungan pemadam kebakaran dari Angkasa Pura II, Jakarta Barat, dan Kabupaten Tanggerang. Ada lima titik terparah di TPA Rawakucing akibat kebakaran di TPA Rawakucing ini. Dan salah satunya adalah di belakang saya ini, ini adalah pintu tiga yang mana menjadi fokus dari penanganan untuk pemadaman di TPA Rawakucing ini. Dan bisa dilihat di belakang saya asap masih menyebar di TPA Rawakucing ini. Kepala BBPD Kota Tanggerang, Mariono Hasan, memaparkan pihaknya mengerahkan lebih dari 500 personil untuk memadamkan titik kebakaran yang mencapai 34,5 hektare tersebut. Ia mengatakan pihaknya juga dibantu oleh PMI dan Dinas Kesehatan Kota Tanggerang dalam menangani dampak kebakaran bagi warga sekitar. Mariono menambahkan pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura II mengenai kendala penerbangan yang terjadi akibat kepulan asap kebakaran TPA Rawakucing. Untuk koordinasi ke Angkasa Pura, kami sudah melakukan koordinasi dan juga dari air nafandara. Alhamdulillah untuk kemarin memang terjadi 4 kejadian yang dialihkan untuk kendaratan, tapi untuk hari ini misalnya selanjutnya. Untuk kendala, karena pertama kami melihat kondisi TPA ini sudah sangat luas dan juga sudah ada beberapa titik yang menggunung. Terus ditambah kedalaman dari gunungan ini sudah mengandung gas metan yang menyebabkan mudahnya timbul kebakaran, ditambah suhu panas pada saat ini yang juga ditambah angin kencang sehingga memudahkan terjadinya gesekan api dari titik satu ke titik yang lain. Selain pemadaman, pemerintah Kota Tanggerang telah menyediakan beberapa titik pengungsian bagi warga terdampak. Sebanyak 125 jiwa telah dievakuasi ke beberapa tempat di sekitar Kecamatan Neglasari di antaranya Aula Kecamatan, Kantor Dinas Sosial Kota Tanggerang dan Gelanggang Olahraga Neglasari. Kepulan asap yang tebal menyebabkan para warga mengeluhkan sesak nafas. Sampai ini kondisinya bagaimana pas sekarang, Pak? Sekarang ini banyak angin, angin berbaliknya jadi keluarga situ 03, jadi gitu. Jadi asap itu pekat terlalu, kasihan anak-anak bayi gitu. Soalnya nafas ngap. Kemarin sesak nafas saya, Pak. Sesak, ya terus ini kayaknya ngap gitu. Iya, yang saya rasakan kemarin kayak gitu. Jadi pokoknya saya pas ngirup asap tebal itu langsung sesak. Jadi untuk wicara mput saya kurang, maksudnya. Engap, ya sempat oksigen. Kemarin saya sempat oksigen sebentar, kira-kira ada 15 menit. Nah, setelah itu Alhamdulillah saya kebantu, ya. Teknologi waterbombing rencananya akan dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Pihak BBBD Kota Tangerang menargetkan, dalam tiga hari ke depan kondisi TPA rawa kucing sudah normal. Iqbal Kiarso, Nabil Haris, Tangerang, Banten.